Assalamualaikum, halo kalian apa kabar nih? lagi dengan gue Ucup, ya kali ini di video ini, gue mau sharing ke kalian lagi seputar home decor setelah beberapa waktu lalu, gue memberikan tips sharing home decor mungkin juga salah satunya ada tentang mini garden atau pekarangan, atau bonsai gitu, nah kali ini terkait dengan pagar ya the evolution of fence ya ini maksudnya itu beberapa dari kalian yang gue lihat membuat rumah itu membuat pagar itu patokannya handrail ataupun dinding seperti ini jadi gue udah nyiapin bahan material mentahnya, berupa dinding dipasang di bagian depan rumah, yaudah dijadiin pagar gitu, nanti gerbangnya pake jenjang atau pake tangga tapi ini gue memberikan suatu inspirasi ide ya, asupan ide buat kalian nih ceritanya biar bisa ada variasi rumah soalnya yang gue lihat juga ya, beberapa waktu ke belakang banyak orang yang suka sekarang bikin rumah dengan rasio 50-50 ya 50-50 jadi ada pengembangan di bagian depan rumahnya berupa pekarangan dan taman dan itu membutuhkan pagar nah, pagar kan gak musti sia-sia dengan handrail ataupun tembok seperti ini jadi gue akan memberikan tips sharing beberapa variasi pagar yang mungkin bisa kalian terapkan di rumah oke, apa aja? yuk, check it out pertama ada basic basicnya itu pasti berupa dinding yang dijadikan pagar atau handrail handrail yang kita ambil jenisnya apa aja gue ngambil yang duramen lalu diletakkan di laminate atau di lantai dan hasilnya seperti ini kurang lebih jadilah pagar tapi itu bagian pagar teras rata-rata dan itu ukurannya kecil dan pendek apalagi kalau pakai handrail dan terlalu tinggi mungkin yang untuk pemakaian dinding di bagian luar rumah nah, sekarang bagaimana cara mainnya imbangkannya dan dekorasi apa modelnya ini akan kita gabungkan jadi pertama gue akan menyebutnya dengan level normal level normal itu menandakan bahwa basic yang kalian bisa pakai itu gabungan antara dinding dengan handrail level normal dari gue itu ada tiga lagi yang pertama level normal versi standar adalah dengan pemakaian dekorasi yang ini oke, ini gue terapkan dulu ya ya, seperti ini hasilnya maksud gue standar karena memang ini diperuntukkan untuk dinding dalam sistemnya atap yang jenisnya ini bisa diletakkan di dinding dimana aja dengan begini kita udah bisa dapatkan sebuah pagar mau pagar rumah yang di bagian depan atau hanya membatasi ruangan simple ya dinding dipakaikan atap seperti ini lalu gue punya versi kedua yaitu versi unik ya, seperti apa ini dia ya, ini versi unik ya, versi unik itu maksud gue dinding yang kita pakai di atasnya dipakaikan lagi handrail nah, handrail memang sudah menjadi pagar dalam sistemnya tapi kita naikkan sedikit nah, satu lagi ada yang baru bukan baru sih variasi terbaru ini dia nah, ini versi baru ya level normal versi baru baru diartikan dengan ini memang beberapa minggu terakhir update-nya tentang dekorasi marble nah, kita pemakaian dekorasi ini bahan ini kita pakaikan di atas dinding nah, seolah-olah kita buat seperti pagar dan hasilnya seperti ini ini tidak bisa melengkung kecuali dari dua yang tadi ya oh, sorry satu yang pertama juga nggak bisa yang bisa melengkung itu di ujungnya hanya yang pakai handrail ini bisa kalian terapkan di rumah kalian kalau memang misalnya punya bahannya sangat minim tetap ingin punya pagar bisa pergunakan ini tapi, kalau misalnya kalian punya bahan berlebih untuk bikin taman rumah kalian lebih indah nih, gue ada level selanjutnya ini dia ini menurut gue jadinya level expert ya level expert karena ini sudah menambahkan bahan ekstra dari hanya sekedar dinding yang bagian atas tetap gue pakai versi terbaru atau versi baru yang menggunakan marble nah, sisanya kita expand ke satu blok setelah dinding dengan penambahan mode atau penambahan lantai dan di bawahnya dengan setengah dinding jenisnya apa saja bisa batu bisa doramen yang warna putih ini ini bisa diakalin di dalamnya menggunakan ya, seperti kalian tahu pakai dekorasi treehouse yang ditambahkan dengan ini ya atap itu terserah kalian cuma basicnya seperti ini kalian bisa mengganti yang di bagian atas itu dengan yang tadi versi standar atau versi unik atau kalian bisa menambahkan handrail lagi di setelahnya dinding yang setengah dan kurang lebih modelnya seperti ini ya cukup banyak benar-benar makan bahan tapi ini bisa jadi alternatif kalian untuk memang difokuskan mendekorasi si pagar dan ini ada lagi evolusi crate selanjutnya dari pagar ya ini dia ini gue sebut dengan level advance ya level advance berarti sudah lumayan banyak pemakaian bahan tapi tetap bisa membentuk si pagar kalau kalian pernah nonton bukan pernah harus nonton jangan lupa nonton dekorasi mini bonsai nah itu basicnya dari situ kita memakai satu blok di bagian daerah lantai untuk dijadikan pot bunga nah itu dinaikin ke atas masing-masingnya diberi satu space atau satu lahan untuk membentuk si pot cukup itu aja dan ini karena sebagai contoh jadi gue memberi jarak hanya 2 blok atau 2 lantai seharusnya ini gue sarankan 3-4 blok menjaraknya antar pot antar bunga gitu ya biar kalian juga tidak boros bahan dan bisa menghemat untuk yang lainnya tapi kurang lebih seperti ini jadi di bagian bawah kalian kasih base lumut atau laminate jenis lumut lalu kalian tiap 3 atau 4 lantai kalian beri pot nah untuk di bagian pojokan nanti kalian bisa atur sama dengan ini sama dengan kotak model ini atau dia melingkar sedikit nah itu bisa ya untuk bagian atasnya gue memakai yang versi standar ya ini juga bisa diganti dengan versi baru atau versi unik nah itu bisa kalian ganti baik itu dengan handrail atau bisa kalian pakai dengan yang jenisnya marble selanjutnya ada lagi ya ini dia sederhana oh tentu tidak ini gue namakan level fusion ya level fusion ini menggabungkan dari yang dekorasi pertama dan kedua ini kita memakai yang versi baru ya lalu yang ini gue tambahkan sedikit vas bunga dari yang shop nah kalian bisa mendekorasikan ini sesuai selera kalian dan ini gue sangat menyarankan kalau tipikal rumah kalian cukup modern sedikit modern nah pemakaian warna putih ini cocok banget kalau untuk masalah pewarnaan dan wallpaper lain itu terserah kalian tapi ini bisa kalian kasih kreativitas apa aja yang di dalam sini masih kosong bisa ditaruh tanaman atau kalian taruh disini wooden planter juga bisa nah di bagian atas contohnya kalau gak cocok pemakaian ini ingat 3 tadi ada ya versi standar yang ini versi baru dan ada versi unik satu lagi nih yang terakhir ini adalah beberapa metode yang sebelumnya kita gabungkan ditambah sedikit modifikasi dan ini dia ya ini dia ya ini adalah level fusion export level fusion terakhir asik ini gue gabungkan bagian atasnya gue ganti dengan atap lalu gue letak handrail di dekat tas bunga yang di bagian atas dinding gue ganti yang tadi yang versi standar dengan handrail yang versi unik dan ini bisa banget didekorasikan dengan tambahan yang tadi wooden planter atau tanaman yang lain ini makan banyak material cukup lumayan karena gue bilang tadi sebelumnya kalian membuat ini dengan komposisi 50-50 ya ingat jadi bisa memfokuskan ke tamannya juga ini rumah auto cantik rumah auto keren karena memang ini difungsikan untuk rumah kalian yang semi-semi modern atau emang modern bisa juga dengan ala asia atau kastil yang penting tinggal menyesuaikan warnanya wallpaper mantap mantap banget apapun modelnya tergantung rumah kalian kalian yang menentukan oke sekian dulu video tips sharing dari gue prihal pagar semoga semoga ini membantu semoga kalian punya asupan ide gue senang kalau kalian punya inspirasi lebih dari apa yang gue berikan sekarang semoga nanti kalian bisa tunjukin ke gue dengan memberitahu di kolom komentar bahwa kalian punya inovasi lain untuk pagar semoga kalian suka jangan lupa di like dan di subscribe untuk dukung terus channel gue yuk ucapamil bye bye